Pak, tentang kepastian pemerintah untuk impor beras di tahun ini, Pak, bagaimana? Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Saya pastikan beras petani akan diserap oleh bulog, dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggaranya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Kemudian, oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjelok. Terima kasih telah menonton!